Here we go, gelandang Al-Etifak gabung Ajax Amsterdam, klub raksasa Liga Belanda. Ajax Amsterdam resmi mendatangkan gelandang Al-Etifak Januari ini. Masa depan Jordan Henderson akhirnya menemui titik terang. Ex-kapten Liverpool itu dikabarkan sudah sepakat untuk meninggalkan Al-Etifak dan bergabung dengan klub Eredisi, Ajax Amsterdam. Pekan lalu, mulai merebak rumor yang menyebut bahwa Henderson tidak betah bermain di Liga Arab Saudi. Sosok yang membawa Liverpool juara Premier League dan Liga Champions tersebut ingin kembali merumput di Eropa. Sejumlah klub pun langsung dikaitkan dengan Henderson, mulai dari Newcastle hingga Juventus. Namun, gelandang 33 tahun itu kini dipastikan akan membela Ajax. Pakar transfer Fabrizio Romano menyebut bahwa Ajax dan Al-Etifak sudah mencapai kesepakatan. Sang pemain pun bakal terbang ke Amsterdam pada Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024, hari ini. Jadwal tes medis akan ditetapkan selanjutnya. Setelah semua proses selesai, Henderson bakal dikenalkan ke publik sebagai pemain anyar Ajax Amsterdam. Romano menyebut bahwa Henderson bakal mendapat kontrak berdurasi 2,5 tahun di Ajax. Artinya, gelandang timnas Inggris itu bakal berseragam Ajax hingga Juni tahun 2026 mendatang. Henderson belum juga semusim membela Al-Etifak di Liga Arab Saudi. Ia bergabung pada Juli tahun 2023 lalu setelah diboyong dari Liverpool dengan biaya transfer mencapai 12 juta pound sterling. Henderson diklaim merasa tidak betah tinggal di Arab Saudi dan ingin kembali bermain di Eropa. Osimhen beri angin sejuk pada Chelsea dan Arsenal, bintang Napoli. Victor Osimhen kirim pesan ingin bermain di Liga Inggris suatu saat nanti. Penyerang Napoli Victor Osimhen memberikan angin sejuk pada Chelsea dan Arsenal dengan mengatakan ia dirinya berniat untuk bermain di Premier League suatu saat nanti. Osimhen merupakan salah satu penyerang terbaik di Italia dan Eropa saat ini. Ia menjadi top skor seri A musim 2022 per 2023 lalu. Ia juga membantu Napoli meraih Scudetto musim lalu. Namun musim ini ia santer disebut bakal cabut dari Stadio Diego Armando Maradona. Hal ini tak lepas dari insiden video TikTok yang rasis kepadanya. Namun kini Victor Osimhen menepis semua kabar soal kepergiannya dari Napoli. Ia mengisyaratkan bertahan lebih lama di Napoli seberkat hubungan baiknya yang ia miliki dengan Presiden Klub, Aurelio de Laurentiis. Klub peminat Victor Osimhen diantaranya berasal dari Premier League yakni Chelsea dan Arsenal. Keduanya sama-sama mencari bomber baru karena kekurangan amunisi di lini serang. Osimhen kemudian memberikan angin sejuk pada Arsenal dan Chelsea. Sebab ia menjawab ketika ditanya apakah ia berencana bermain di Premier League. Tentu saja suatu hari nanti. Tapi untuk saat ini, saya punya rencana lain dalam karir saya yang saya nantikan. Jadi ketika saatnya tiba, semua orang tahu. Tandas Osimhen. Chelsea terus bergerak untuk datangkan striker AS Roma, klub Liga Inggris Chelsea. Serius ingin mendatangkan striker AS Roma di bursa transfer ini. Chelsea belum mundur dari perburuan penyerang AS Roma. Paulo Dybala dan siap mengajukan penawaran di jendela transfer musim dingin 2024 ini. Mauricio Pochettino tetap gencar mencari wajah baru untuk membantu dalam memperbaiki seret gol yang dialami. Menurut laporan dari Evening Standard Football, Chelsea masih memiliki minat untuk menggaet Paulo Dybala. Pemain asal AS Roma itu, memang terlihat punya masalah kebugaran pada musim ini usai sering berkutik dengan berbagai permasalahan cedera. Akan tetapi, The Blues tetap melihat Dybala sebagai salah satu pemain yang tepat untuk masuk ke dalam skema Mauricio Pochettino. Terlebih, mereka punya kesempatan menggaetnya dengan harga murah yaitu 13 juta euro. Untuk aktifkan klausul rilis saat kontrak tinggal tersisa 18 bulan lagi. Meski demikian, situasi tim ibu kota Inggris untuk datangkan Dybala di Januari 2024 ini akan penuh kesulitan. Sebab, Lallupa sedang menjalani masa transisi pelatih dari Jose Moore. Sehingga kemungkinan pihak klub masih berusaha untuk mempertahankannya. Patut untuk ditunggu. Apakah Chelsea mampu mendatangkan sang striker di bursa transfer ini? Atau Paulo Dybala tetap ingin bertahan bersama AS Roma? Terima kasih telah menonton!